. Eeng Erwandi, 58, warga RT, 0205, Kelurahan Gedong Panjang, Citamiang, Kota Sukabumi, mengalami luka bakar akibat terkena ledakan tabung LPG 3 kg, tabung LPG 3 kg tiba-tiba meledak saat korban sedang memasak nasi di rumah kerabatnya pada Kamis, 29 Juni 2023, malam. Peristiwa yang menimpa Eeng terjadi di dirumah saudaranya bernama Rahmat, 61, di Jalan RH Didi Soekardi, GG Gempar, RT 001 RW 006 Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Kepala Pelaksana BPB Denovian. Rahmat mengatakan, peristiwa itu bermula saat korban sedang memasak, mencium bau gas di dapur rumah Rahmat. Secara spontan korban mematikan kompor, setelah mematikan kompor, langsung terjadi ledakan. Korban pun terpental hingga 6 meter, kejadiannya saat korban sedang memasak nasi di dalam rumah dengan menggunakan kompor gas, tiba-tiba tercium bau gas dan korban segera mematikan kompor gas tersebut. Saat korban mematikan kompor gas, tiba-tiba tabung gas meledak dan korban terpental dari dapur hingga tengah rumah, ujarnya, kepada Tribun Jabar.id, Jumat, 30 Juni 2023, saat mendapat laporan, pihaknya pun langsung melakukan penanganan untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit. Eeng mengalami luka bakar sebesar 30% pada bagian kaki, tangan dan jari. Ia langsung dilarikan ke RSUD Syamsuddin, korban alami luka bakar, langsung dievakuasi ke RS Syamsuddin SH oleh tim sigap dari Dinas Kesehatan untuk penanganan medis. Ungkap Novian, sementara itu, rumah saudara korban mengalami kerusakan akibat ledakan dengan taksiran kerugian mencapai 76 juta rupiah, rumah milik rahmat tembok bagian samping, depan rumah jebol serta atap rumah rusak akibat ledakan tabung gas. Selain itu, dampak dari ledakan mengenai rumah pipih Sumpena, kaca jendela depan rumahnya pecah, tutup Novian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!